Jadi di 2018, I broke two stereotypes, yang pertama, banyak orang yang kira aku gak akan menang putri Indonesia lingkungan karena aku gak bisa catwalk, I'm not a model, I didn't join any beauty pageant before dan aku bisa sekarang menjadi putri Indonesia lingkungan dan yang kedua, I can break the curse yang kata orang bahkan negara-negara yang hebat aja belum bisa di tahun sebelumnya untuk mematakan kutukan tersebut. Jadi I'm very blessed dan ini untuk encourage teman-teman semua bahwa don't believe in stereotype but believe in yourself. Semenjak jadi putri Indonesia banyak sekali pengalaman yang didapatkan mulai jadi duta anti-narkoba, duta anti-kanker cervix, terus aku sendiri mempunyai misi pribadi yaitu Be Diverse, Be Tolerance yang aku bawa di Miss Universe. Selain itu juga kita bertiga ini pernah menjadi salah satu volunteer untuk di Lombok, terus di Palu, dan kita berharap dengan adanya kita, kita juga bisa menginspirasi adik-adik yang ada di daerah. Selain itu banyak sekali kegiatan yang diprogramkan oleh putri Indonesia sendiri, mulai dari tentang bagaimana merawat tubuh juga, karena kita putri Indonesia, kita wanita Indonesia, kita harus tahu bagaimana cara kita supaya tampil selalu menarik sebagai putri Indonesia. Kalau dari aku sendiri nih, di 2018 itu tahun yang kayak roller coaster kalau orang bilang, karena benar-benar gak kebayang bisa jadi seorang putri Indonesia lingkungan. Karena sebelumnya bukan model, gak pernah ikut beauty pageant, dan istilahnya baru lulus, 4 bulan, sempat kerja pula, terus tiba-tiba terjun langsung ke dunia putri Indonesia ini. Banyak pelajaran yang biasa diambil karena itu keluar dari zona nyaman, dan akhirnya aku memperlebar zona nyamanku, yang dulu aku gak punya kesempatan untuk ngomong di depan umum seperti sekarang ini. Sekarang aku sudah bisa terbiasa untuk berinteraksi sama banyak orang, untuk membagikan cerita-ceritaku, dan juga apalagi menjadi seorang putri Indonesia lingkungan disini, bahwa misi untuk meningkatkan awareness masyarakat, bagaimana cara menjaga lingkungan, menghindari sampah plastik, dan bagaimana cara untuk merecycle, dan sebagainya. Dan juga akhirnya tercapai cita-cita dari dulu, memang punya cita-cita, gimana ya, bisa gak ya aku suatu saat nanti untuk menjadi orang yang influential dan bermanfaat bagi orang banyak. Dan di tahun 2018 ini alhamdulillah tercapai, gak cuman skalanya se-Indonesia, tapi juga secara internasional, karena mewakili Indonesia diajang Miss International 2018. 2018 ini benar-benar tahun dimana inilah jalan kamu yang sesungguhnya, inilah jalan wilde yang sesungguhnya, yang mungkin selama ini aku nantikan-nantikan dengan perjalanan hidup aku yang ditonton sebelumnya, aku mencoba mendaftar poluan, aku juga kuliah, berjuang skripsi, menjual menyelesaikan S1-ku, tapi ternyata jalan Tuhan adalah di tahun 2018 terpilih menjadi putri Indonesia pariwisata, bahkan diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mewakili Indonesia diajang Miss Supranasional di tahun 2018. Dan puji Tuhan alhamdulillah juga bisa masuk di top 5 dan juga mendapatkan gelar top model of Asia, kemudian dapat juga base national costume dan global beauty choice yang dipilih langsung dari kita selama karantina. Jadi benar-benar 2018 ini bakalan jadi tahun dimana aku harus bersyukur nih, aku harus kembangkan lagi bakat yang ada di dalam diri aku, dan tentunya aku ingin menjadi inspirasi bagi banyak perempuan, khususnya untuk perempuan-perempuan Indonesia. Bangga sekali karena kita bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional dan juga puji syukur bisa sampai top 20 dari 94 negara, dimana itu negara Asia, Afrika, jadi kita tahun ini per kontingen Asia, Afrika, Amerika dan juga Europe. Dan itu saingannya sangat ketat, semuanya luar biasa, visi-misinya luar biasa, semuanya cantik-cantik, pintar, dan sangat momen yang tidak mungkin dilupakan. Momen ini yang sama sekali awalnya itu tidak pernah terpikirkan akan terjadi di kehidupan saya, akhirnya menjadi kenyataan dengan semua pembekalan dan juga banyaknya bantuan dari teman-teman, dari pakar-pakar dari beauty pageant, luar biasa sekali. Jadi momen ini, apalagi waktu membawakan national costume, itu luar biasa sekali karena kita membawa kebudayaan juga di sana. Aduh aku luar biasa sekali lah membawa cenderawasi, dimana semua orang mengatakan bahwa indah sekali, ini apa, ini apa, mereka menanyakan. Dan di situ bisa berbagi sedikit tentang fauna yang ada di Indonesia juga, terus keindahan yang ada di Indonesia, sempat juga ada masalah, tapi bisa overcome semua itu, itu luar biasa sih. Pengalaman yang tidak mungkin dilupakan dan mungkin hanya bisa terjadi di kehidupan pribadi gitu. Kalau di Miss International 2018, I break the curse, kalau kata orang-orang dan juga kata aku sendiri. Karena memang ternyata di Miss International ini ada suatu pola yang membuat stigma baru atau kutukan baru buat orang-orang, yaitu negara yang menang di tahun sebelumnya tidak akan bisa shortlisted atau masuk top 15 di tahun berikutnya. Atau istilah pageant itu unplaced. Nah itu dari tahun 2011 sampai 2017 seperti itu patternnya. Jadi bahkan negara-negara yang memang jagoan pageant nih kayak Venezuela atau Philippines pun mereka belum mematahkan kutukan itu. Dan wow ini seorang funny-nya yang baru pertama kali nyemplung pageant terus dari Indonesia yang istilahnya kita masih berjuang untuk mendapatkan predikat powerhouse kayak gitu. Itu bisa nggak ya untuk istilahnya jangan back to back dulu lah untuk shortlisted dulu untuk mematahkan kutukan ini. Aku awalnya ngerasa, aduh sia-sia nggak ya perjuangan aku, persiapan selama tujuh bulan sebelum karantina di Miss International ini. Apakah hanya bakalan berujung pada unplaced gitu. Cuma aku diingatkan sama teman-teman semua, keluarga bahwa this is your own battle. Memang Indonesia tahun lalu pernah menang oleh Kevin Liliana. Juara satu, mahkota pertama untuk Indonesia itu suatu kebanggaan. Namun itu tidak perlu dijadikan suatu beban untukku karena anggap aja kita start from zero lagi gitu. Kita belajar lagi, asah lagi. Sehingga kalaupun aku membawa nama Indonesia di ajang Miss International, pahit-pahitnya unplaced. Aku tetap, orang-orang bisa tetap bangga. Oh Fania nih loh bawa nama Indonesia di ajang Miss International dengan sangat baik. Apapun hasilnya, kan bisa jadi apapun ya kalau apalagi di beauty pageant ini, kita nggak bisa saklek pemenang dinilai secara angka dan sebagainya macam. Apalagi ketika pas malam final, pemanggilan top 15 itu, hanya aku tuh dipanggil tiga terakhir. Waktu itu hanya tersisa tiga slot lagi. Oh my God, tiga slot lagi dan masih banyak negara-negara yang menurutku memang kuat. Bagus banget performanya dan bisa nggak ya aku di sana, tinggal tiga lagi ya ampun. Deg-degan banget dan ketika dipanggil Indonesia. Itu kalau teman-teman bisa lihat ekspresiku itu bener-bener nggak nyangka. Bahkan teman aku ada yang mau nolongin, megangin tangan waktu turun tangga. Aku nggak nyadar saking aku kayak, this is real? Is this real? Kayak, okay, I broke the curse gitu. Jadi itu pengalaman yang sangat mengesankan. Jadi di 2018, I broke two stereotypes. Yang pertama, banyak orang yang kira aku nggak akan menang putri Indonesia lingkungan. Karena aku nggak bisa catwalk, I'm not a model, I didn't join any beauty pageant before. Dan aku bisa sekarang menjadi putri Indonesia lingkungan. Dan yang kedua, I can break the curse. Yang kata orang, bahkan negara-negara yang hebat aja, belum bisa di tahun sebelumnya untuk mematakan kutukan tersebut. Jadi I'm very blessed. Dan ini untuk encourage teman-teman semua bahwa don't believe in stereotype, but believe in yourself. Seperti yang aku bilang tadi, ini adalah bonus yang diberikan kepada kita bertiga untuk mewakili Indonesia. Dan pencapaian yang luar biasa di dalam, mungkin kita bertiga juga nggak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Karena benar-benar akan jadi pengalaman yang luar biasa dalam hidup kami. Dan akan bisa kita ceritakan ke anak cucu kita nanti. Dan tentunya juga menginspirasi adik, mungkin adik-adik kita, saudara kita, sepupu kita. Apa namanya, bisa melihat, ih Kak Sonia bisa gitu. Aku juga pengen gitu. Seperti kita juga kan dari putri-putri daerah yang dimana tau sendiri putri daerah tuh punya mimpi yang benar-benar kayak aku sendiri ngerasain. Karena aku juga dari putri daerah yang sempat underestimate diri. Yang nggak mungkin lah aku ada di posisi itu, nggak mungkin lah aku bisa menjadi bagian dari putri Indonesia. Apalagi mewakili Indonesia seperti itu. Tapi puji Tuhan, Alhamdulillah aku malah dipercayai untuk mewakili Indonesia. Dan aku bisa nih menunjukkan kepada teman-teman yang tadinya menyepelekan, yang tadinya bilang kita nggak mungkin bakalan apa namanya. Aku ingat komentar teman-teman itu katanya unplaced berjamaah karena trio vanilla gitu. Dan kita juga membuktikannya bukan karena ingin menampar keras bulian mereka dan ketidakpercayaan mereka. Tapi kita ingin membuktikan inilah wakil Indonesia, inilah perwakilan Indonesia yang ingin menunjukkan kalau Indonesia itu pantas dan sangat diperhitungkan untuk berada di posisi apapun. Seperti itu.